Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, tengah mempercepat pelepasan kawasan hutan di sekitar IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Saat ini pemerintah menyiapkan lahan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan di IKN, kata Deputi Perencanaan dan Pertanahan OIKN Mia Amalia dalam keterangan resminya, dilansir dari kompas.com. Langkah tersebut sesuai dengan peraturan Presiden, Perpres. Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN Perolehan tanah di IKN dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Selanjutnya, tanah di IKN yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan dan atau pengadaan tanah tersebut akan ditetapkan sebagai barang milik negara, BMN, dan atau aset dalam penguasaan, ADP. Mia menambahkan, hasil perolehan tanah di IKN akan diberikan hak pengelolaan, HPL, kepada otorita IKN. Sementara khusus tanah yang menjadi ADP selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan para pihak yang akan mengembangkan kawasan sesuai dengan rencana detail tata ruang. Sedangkan tanah dengan status BMN adalah tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. IKN memahami bahwa tanah yang akan dikerjasamakan perlu disiapkan dengan cermat untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, proses penyiapannya melibatkan berbagai instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan tata kelola yang baik. Koordinasi dengan berbagai instansi terus dilakukan agar proses penyediaan lahan dapat segera diselesaikan. Proses penyiapan lahan dilakukan bersama dengan berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATRBPN. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, telah melakukan pelepasan kawasan hutan seluas 36.150,03 hektare di Ibu Kota Nusantara atau OIKN Nusantara, Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat, RDP, dengan Komisi 2DPRI pada Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Ini dilakukan oleh KLHK untuk melepas kawasannya menjadi HPL, kata Bambang. Progres saat ini sudah pada tahap verifikasi dan validasi kawasan hutan. Tanah-tanah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi barang milik negara, BMN, dan sisanya diharapkan menjadi aset dalam penguasaan, ADP, yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, dari sisi Tata Ruang OIKN sedang menyiapkan sejumlah peraturan kepala, perka, OIKN tentang rencana detail Tata Ruang, RDTL, IKN. Dari total 9 wilayah perencanaan, WP, di IKN, 4 diantaranya sudah keluar yakni WP Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, WP IKN Barat, WP IKN Timur I, WP IKN Timur II, sementara sisanya masih dalam proses legislasi. Terkait pengadaan tanah di kawasan IKN, Kepala OIKN melaporkan ke Komisi II bahwa di KIP IA, Tim Pembebasan Lahan yang terdiri dari Kementerian PUPR, ATRBPN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan OIKN sudah memproses pengadaan lahan sebanyak 330 bidang, yang mana 18 bidang sudah dibayar dan 312 bidang sedang diproses. Sementara untuk pengadaan tanah di KIP IB dan IC, saat ini proses perencanaan oleh Kementerian PUPR dan persiapan oleh Tim Pembebasan Lahan akan membebaskan sebanyak 128 bidang. Terima kasih telah menonton!